Halo Cuy gimana kabar semoga dalam kadang-kadang sehat walafiat semuanya Amin Ya Allah dan gue bisa beli ini tritek racing evolution gue beli Evox Evox X5 Silent seharga satu jutaan ini udah buka sedikit gue tengok ruang dan gua damas belum gua masih masih ada pelindung itu bubble wrapnya cuman ke Oh lengkap siap unboxing kira-kira data apa aja nih di paketan Evox X5 sama sainan ini kenapa gue beli nih kenapa enggak nopet yang berisik karena gua depan sekarang kan mungkin kalian berutahu udah terbertahuan terus karena pakai nopet Aitek yang satu satu suara yang berisik dan lagi musim rejian nih karena gua pakai ini mau pakai ini tuh aman enggak ini kan suaranya ketika standar baik gue coba nih ini ini gue suka ini tampilan racing tapi suara standar itu yang gue suka Oke tanpa basa-basi lagi langsung aja kita unboxing sorry gue ngeliat ini juga dapat nih jadi ya gitu lah jadi ligur malam Oke langsung aja oke ini juga dapat header dan leheran ini ada sensor ground-nya nih sensor apa sensor O2 nya itu di samping dia bukan hit atas dan ini ada begini lebih kedabalan dia di double begini tengah darah didalem masih ada lagi kalau yang ini nggak ada nih di yang cuma hidernya doang ada dua di dua lapisan paling leheran nggak ada berarti ini dipakai tiga per yang nyambungin iya jadi nih Hai Dewi killer kayaknya dan ini dia seperti ini Hai setiap stiker dan dua per dan dua per oke kita buka dapet dua dua stiker dan dua per Oke langsung kita buka ini aja kali ya sensornya karena kalau ini ya gitu loh sama aja kita buka sensor sama dibikin lagi oke oke dan ini dia kapotnya seperti ini sudah putraket yang berdi atas belakangnya begini ini cuman ditempel nih gua bisa coba sini yang belumnya inletnya sono ada skatnya kelihatan dan ini berat cuy cukup berat ini buang tahun berapa kilo cuman berat seimbang dapat racing pada umumnya yang kayak IT Krolenari tenteng ini berat banget dan ini kalau foto gede gede kamera iya sikilatannya biasa cuman gede di meter gede gua nggak bisa nyenyak gua nggak bisa ngukur cuman ini gede-gede banget mungkin hampir sama kayak selinsernya Satria FU atau Supra 125 yang Batman itu sama sekitar segitu diameternya dan gua rahsih suaranya nggak terlalu adem ya maksudnya nggak terlalu kakak dengeran kayak bawaan CBR itu suaranya kagak ada suara 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 bass-bass dikit mah keharapan gua gitu sih oke oke ini udah kita lihat DB killer ya nih oke ini DB killer nya cukup gede dan ininya ketutup ini buat ke belakangnya yang keluarnya ini ketutup itu biasanya kalau ketutup gini tenaga kurang kurang maksimal sudah ketutup jadi udara masuk sini sep ketutup ini jadi di luar samping doang kalau lewat tengah jadi ya kayak waktu itu gua pake yang DB killer universal kan seperti ini ketutup itu tenaga hilang menghilang lah nggak maksimal pengalaman gua sih cuma ini gua ngantai ini sama apa enggak dan itu kan ada bisa dicopot nih ininya nih ini bisa dicopot bisa diganti-ganti mau yang itu pengen ini oke nanti aja kalau kita teson ini bracketnya buat disini ini ini copot emblemnya ternyata belum di lem belum ditempel jadi copot kalian bisa taruh di belakang belakang di depan atau di tengah titar selera atau kalian polos kayak gini dan build quality nya itu ya lumayan enggak ada yang tajem dan ini enggak terlalu rapi ini bisa dimaklumin ini muffler belakangnya bisa dicopot ganti di pikiran yang tadi kita nanti aja kalau teson gua kasih tau ini tuh kurang rapi udah sedikit penyok-penyok juga tuh gua nggak di endorse sekali lagi ini gua beli tuh sekatnya tiga sekat kalau nggak salah teknologi nya jadi hampir sama kayak standar dan ini gincang 4 kode patent bagus dan disininya itu di sekatan keterakhir ada apa namanya gas wool jadi bisa kalian ganti sendiri kelihatan ada gas woolnya dan ini mantap sih itu gede banget oke itu aja mungkin build quality nya kalau leheran mungkin sama aja lah nggak ada perbedaan jadi kalau kalian beli ini harganya 1 juta lebih kalian dapat header terus leheran dapet PR2 dan stiker 1 db killer dan sensor dan gua harap sih sesuai ekspertasi ya suaranya dan kualitasnya oke mungkin gitu ya dari gua biar kalian suka dengan video ini atau harus ngapain gua alfai di mata vlog and see you next video dodo terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih